cara membuat soal untuk ujian online di aplikasi brin pertama kita sudah login kita Scroll ke bawah kita cari menu namanya ujian online ini dia menunya kita klik kemudian kita kembali kita putar ke atas Scroll ke atas di sini saya sudah pernah melakukan simulasi ujian untuk membuat soal itu kita pilih menu pertanyaan bank nih ya jadi ini adalah bank soalnya kita klik disini saya sudah punya banyak soal ini saya punya dua halaman kemudian untuk membuat soal bagaimana nah disini saya contohkan manual langsung dari website kalau mau pakai sistem import dari Excel bisa nanti Bapak ibu tinggal klik ini import Excel nya ini kemudian diisi sesuai dengan kolom-kolom yang ada di sana tapi saya lebih cenderung menyarankan langsung aja deh di disininya di websitenya Oke cara untuk bikin soal dari menu-menu yang ada di atas ini kita pilih yang tambahkan pertanyaan Oke kita klik muncul ya di sini nah disinilah tempat kita akan mengetikkan pertanyaan misalkan contoh soal saya adalah eh pengertian bisnis adalah eh ini soal sangat Hai jelek sekali karena soal-soal yang bergini yang seperti ini kan sekarang tidak lagi disarankan oleh pemerintah kita harus mengacu kepada AKM Oke tapi karena ini sifatnya hanya sebagai contoh ya pengertian bisnis adalah titik 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 Oke kemudian kita pindah ke bawah disini ada skor pertanyaan skor artinya bobotnya mau berapa nah setiap soal ini boleh bebas Bapak Ibu mau kasih skor 1 2 5 10 ini terserah Oh misalkan saya mau kasih skor tiga aja deh tinggal ketikan tiga seperti ini Oke lalu di bawahnya ada pertanyaan yang dibagikan jika ini di checklist disini kan ada keterangannya ya pertanyaan yang dibagikan ditandai pertanyaan ini sebagai yang dibagikan akan membuat dapat digunakan dengan teknisi lain atau menggunakan dalam ujian lain maksudnya kalau ini kita checklist soal yang kita buat ini akan muncul di akun guru yang lain dan guru yang yang lain boleh ambil soal itu ini biasa kalau untuk SD itu kan ada soal tematik atau misalkan gini guru bahasa Inggris ada tiga orang nih di satu sekolah jadi antar guru bahasa Inggris pengen berkolaborasi ya udah tinggal ini di checklist aja makan nanti sesama guru bahasa Inggris bisa saling ambil pertanyaan Atau mungkin ya guru yang lain ingin berkolaborasi seperti itu bisa caranya ini tinggal diaktifkan karena saya eh tidak berkolaborasi dengan yang lain saya tidak dan saya juga tidak ingin soal saya digunakan guru yang lain saya mau buang aja Oke saya tidak ingin membagikan pertanyaan ini kemudian kalau mau ada gambar nih dari sini jadi tinggal pilih gambar kita klik choose file lalu kita cari misalkan file-nya ada dimana misalkan saya mau kasih ini deh gambar printer ini aja ini sebagai sampel saja ya maka sudah saya klik dan gambarnya sudah masuk ke sini nih Oke gambar printernya sudah masuk ini kalau gambarnya sistemnya dari komputer lalu kalau gambarnya mau dari internet bagaimana di sini juga bisa nih jadi saya enter dulu saya mau masukin gambar nah disini kan ada nih menu yang di atas nih ada gambar saya tinggal klik ini adalah mencari dari internet saya coba cari gambar dulu deh misalkan saya mau cari gambar tadi gambar printer sama gambar gambar gedung aja deh karena ini kan pengertian bisnis ya jadi saya mau ambil gambar gedung oke misalkan saya mau pilih gedung yang ini set tinggal copy link Oke saya klik kanan gambarnya saya copy link address kemudian saya ke Darmaloka tempat saya bikin soal set paste di sini oke lalu saya okekan mana soalnya oke caranya ternyata saya salah langkah begini kita klik yang gambar ini kemudian disini kan muncul ya ya lalu tadi kan saya cari gambar gedung nih gedung yang ini saya mau pakai saya klik kanan dulu saya pilih menu open image in new tab jadi dia akan dibuka nih satu tab nah ketika gambarnya udah tampil seperti ini link yang di atasnya cukup panjang ini yang saya ambil copy kemudian saya bawa ke tempat saya bikin soal nih di bagian url saya paste di sini kemudian saya klik oke nah muncul dia gambar yang disini ini kita bisa atur kita bisa bisa kecilkan dan sesuai keinginan kita ini gambarnya kebetulan juga udah kecil menurut saya udah cukup segini saja ini kalau gambar mau diambil yang dari komputer tadi dari sini ya ini Oke nih sebuang aja kalau mau tambahin gambar yang dari sini juga boleh jadi mana yang lebih mudah aja tapi kalau pilih yang dari sini gambarnya enggak langsung muncul enggak langsung kelihatan seperti yang disini kalau yang disini kan langsung muncul terus kita bisa tambahkan teks di bawahnya lagi kita masih kasih keterangan misalkan gambar gedung ini tergantung nanti kebutuhan Bapak Ibu bagaimana metode masukin gambar ada dua seperti itu ya kemudian ini menu-menu yang lainnya disini nanti bisa dipelajari sendiri karena ini biasanya guru matematika atau yang guru yang lain kalau mau butuh perataan kanan kiri dan segala macemnya disini ada kemudian gaya hurufnya mereng tebal segala macem warnanya ini semuanya ada disini oke tinggal dilihat saja pastinya mudah selanjutnya setelah kita masukin gambar kita sudah pilih menu yang lainnya di bawah ini ada subjek subjek adalah pertanyaan ini pertanyaan untuk mata pelajaran pilihan apa misalkan saya mau masukkan ini ke bisnis online nih saya pilih subjeknya bisnis online kemudian tipe pertanyaan nah ketika di klik ada tiga pilihan pilih satu opsi artinya dia hanya bisa memilih satu jawaban kalau pilih beberapa opsi ini misalkan dalam satu soal itu ada dua atau tiga jawaban yang benar jadi siswa bisa pilih-pilih beberapa opsi kemudian masukkan nilai teks artinya ini kalau soal yang sifatnya esai jawaban kalau ini soal esai pilih yang ini ya jadi itu ini fungsinya dari ketiga pilihan ini saya pilih yang satu opsi karena ini pilihan ganda oke jawabannya ada di sini saya ketik pilih jawabannya pertama saya contoh-contoh sembarangan aja ya begini ya bisnis adalah gitu oke kemudian setelah itu saya klik tambah jawaban ini untuk pilihan opsinya jadi mau seberapa jawabannya oke yang kedua saya kasih ini misalkan jawabannya yang ketiga nih keempat jawaban atau D yang ini kemudian jawaban terakhirnya nih lalu jawaban yang benar yang mana misalkan jawaban benar yang pertama yang ini maka kita checklist di sini nih maka dia akan menjadi biru artinya ini kunci jawabannya kalau sudah tinggal tambahkan pertanyaan kita klik tambahkan pertanyaan oke masuklah pertanyaan kita ke dalam bang soal kita lihat ini dia pertanyaannya masuk ke bang soal yang kita punya lalu untuk bikin soal berikutnya kemana ini ke atas kita klik lagi tambah pertanyaan dan diulangi seperti itu nah begitulah cara membuat soal di aplikasi brim terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati